Orang yang sosial skill-nya tinggi itu enggak perlu. Pinter matematika, pinter biologi itu. Enggak perlu, enggak penting. Dalam bersosialisasi, seringkali kepandaian seseorang itu menjadi handicap. Karena pengetahuan seseorang yang melebihi orang dalam satu kelompok itu menjadi individu yang berbeda pada kelompoknya. Dan kelompok itu tidak suka ada orang yang berbeda. Kecuali individu itu adalah orang yang ada dalam hirarki yang lebih tinggi. Pimpinan kelompok itu, terus kemudian dia berbeda sama yang lain. Yang lain enggak berani. Makanya ada wisdom Jawa yang cocok dengan yang namanya social skill itu. Manjing ngajur-ajur. Seseorang itu masuk ke dalam kelompok itu ya seperti kelompok yang lain. Kalau bergaul sama orang kaya ya enggak kelihatan miskinnya. Campur orang miskin ya enggak memperlihatkan kekayaannya. Campur orang pinter ya enggak kelihatan gobloknya. Campur orang goblok ya enggak minteri. Campur orang gila enggak kelihatan warasnya. Itu artinya social skill itu orang bisa menempatkan diri pada saat dia berada di mana. Hanya saja pada saat kita itu berbicara nih soal social skill, lebih dari itu. Social skill itu termasuk self-talking. Berbicara kepada diri sendiri itu adalah skill. Itu harus dilatih. Misalkan kita ngomong tentang happiness ya. Happiness itu tidak pernah berdiri sendiri. Orang itu happy kalau ada individu lain yang diajak ngomong. Yang diajak berinteraksi. Hanya saja happiness itu kita sering terjebak. Panusia itu sering terjebak. Happiness kita itu kita sandarkan kepada individu lain. Itu. Kalau kita menyandarkan kebahagiaan kita itu kepada orang lainnya, kita enggak pernah bahagia. Ada hal-hal yang ada dalam kontrol kita. Ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Apa yang dipikirkan orang lain. Apa yang diyakini orang lain. Apa yang dikatakan orang lain. Apa yang dilakukan orang lain. Itu adalah hal-hal yang di luar kontrol kita. Karena orang lain itu di luar kontrol kita. Sehingga kalau saya akan bahagia Kalau kamu bicara baik Kamu gendeng kapan bahagiamu Orang itu di luar Di luar kontrolmu Dan sekarang kalau kita ngomong bahagia Kita ngomong tentang diri kita sendiri Jadi kebahagiaan itu Tidak bergantung Kepada kejadian apapun Tapi yang namanya kebahagiaan itu Actually is your daily decision Keputusan itu sehari-hari Dengan regulasi diri Terus kemudian kita dengan Memotivasi diri Yang bisa itu memotivasi diri Tidak bisa memotivasi orang lain Kenapa? Orang lain itu di luar kontrol kita Apa memotivasi diri sendiri? Caranya gimana? Sederhana latihan senyum Tersenyum itu memaksa neurotransmitter itu bekerja Jalur yang memaksa Dopamin itu merangsang pusat-pusat bahagia Itu adalah senyum tadi itu Kalau ini tadi kan kita bicara Cerdas secara emosional Sosial skill itu individual Kalau kita sudah berbicara mengenai Kecerdasan sosial Kita berbicara mengenai gerombolan Yang paling serhana Adalah dalam satu perusahaan Perusahaan itu begitu Perusahaan itu bisa mengarahkan Yang namanya kelompok Kerja yang namanya perusahaan itu Mengarah kepada satu tujuan Bisa Dan kalau orang itu cerdas secara sosial Dia nggak akan ngurusin kerjaan orang lain Secara kasar nih Latihan yang namanya antri Itu penting bagi kecerdasan sosial Pada dasarnya antri itu Kita latihan mengikuti algoritmanya Pola dan urut-urutan dari sebuah algoritma itu harus jelas Harus pas kalau kita nggak ngikuti po algoritmanya Ya nggak jadi Artinya Kalau belum waktunya kamu itu berkiprah Nggak usah ikut-ikutan Yang kedua Itu adalah Terima kasih dan minta maaf Di negara-negara yang tertib Komunitas yang tertib Begitu kita nabrak Saling minta maaf Padahal Nggak peduli siapa yang nabrak Mereka akan minta maaf Untuk apa? Untuk memperkuat ingatan kelompok Meskipun nggak saling kenal Dibiasakan Itu latihan Hal yang sederhana Ya minta maaf Itu nggak perlu setahun sekali Tiap hari Tiap saat Kamu maafnya Tiap tahun Sekali Kosong-kosong Ya opon Kosong-kosong Jadi yang bisa kita kontrol adalah Pikiran saya Kata-kata saya Action saya Behavior saya Feeling saya Rasa bahagia saya Itu bisa saya kontrol Jangan biarkan orang itu mencuri kebahagiaanmu Pada saat kamu menyandarkan kebahagiaanmu pada orang lain Itu kebahagiaanmu sudah dicuri Kita melatih otak kita Untuk tidak mengontrol apa hal-hal yang tidak bisa kita kontrol Sederhana Satu Antri Yang kedua Tiga hal tadi Yang ketiga Mengelola limbah Sampah Kalau yang kemudian Sengwaras titik Ibiye Makanya itu diperlukan drive dari seorang manajer Leader yang namanya pemimpin kelompok Pemimpin kepala suku lah RT lah RW lah Kalau dia sebagai manajer yang bagus Dia bisa mengarahkan swarm intelligence itu Kecerdasan sosial itu mengarah kepada Yang diinginkan Dan manajer itu yang mengarahkan Mengarahkan algoritme kelompok Menekan Makanya yang namanya social intelligence Itu tidak bisa bottom up Harus top down Jadi kalau kita mengarahkan Mengarahkan satu sosial yang awur-awuran itu Tidak bisa dengan limbahan Tapi dengan pemaksaan Dipaksa itu Sama Dengan kita itu mengatur otak kita Itu sebetulnya kita memaksa otak kita Mempunyai aturan-aturan biologis baru Kecil itu pada saat dia mulai belajar jalan Diajarin cara Membuang popoknya dia ke tempat sampah Tidak usah kamu ajari Nyembah pohon beringin Tidak penting Tapi aku nyembah Jadi tidak usah Tidak apa-apa Kamu nyembah pohon beringin itu urusanmu Anakmu Tidak usah diajari Kalau nanti setelah dewasa Dia ingin nyembah pohon beringin Kayak kamu Ya terserah Terserah Kalau pohon toge boleh disembah Boleh Nyembah pohon toge boleh Nyembah pohon cipluan juga Boleh Tidak apa-apa Yang tidak boleh itu ngelarang-ngelarang orang nyembah Atau ngajak-ngajak orang nyembah Itu tidak boleh Kamu tidak usah coba-coba mengontrol Apa yang di luar kontrol kamu Oke Bahwa kita memprihatinkan Indonesia Wah gimana Itu kamu sudah mulai tidak cerdas Sebetulnya Kalau kita mengharapkan orang membuang sampah Dengan baik Yang paling logis pikiranmu adalah Kita ngelatih anak-anak kecil Supaya satu generasi dari sekarang Orang bisa membuang sampah dengan baik Kamu tidak bisa mengubah budaya Dalam waktu satu atau dua hari Regulasi yang kita tanamkan pada anak-anak kita Hasilnya adalah satu Satu generasi ke depan Yang terjadi pada society di Indonesia Itu adalah indikator-indikator Kita sedang menuju kolaps Iya Nah kalau kita sadar Kita semua sadar Kita aware terhadap ini Dan kita sadar bareng Ayo kita kembali Reverse proses menuju Tidak kolaps Ya itu yang diperlukan Tetapi kita tidak akan sampai ke situ Kalau secara Secara emosional Kita tidak Tidak cerdas Jadi kita mulai dari Diri kita Supaya kita cerdas secara emosi Dan kita mempunyai sosial skill Semakin banyak individu dalam satu society Itu punya sosial skill Maka kecerdasan sosial itu makin Makin tinggi Kalau kita saling berempati Itu akan membuat ikatan sosial kita menjadi lebih kuat Kecerdasan kita itu lebih kuat Jadi Trespassing itu Trespassing itu Sangat tidak Misalkan dengan Maaf ya Aku cuma mengikatkan Kamu mengingat Karena mengatur You already trespassing Oke Tapi kita itu Dari kecil itu Diberitahukan bahwa Mengingatkan orang yang Mbak Pohon Beringin itu kebaikan Saya repot Diberitahukan Diberitahukan